Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan situasi sepi saat korban sedang melaksanakan sholat berjamaah. Perisiwa pencurian motor di Masjid Darussalam, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, sebenarnya terjadi pada tanggal 2 April 2020. Namun karena tidak ada respon dari aparat kepolisian, videonya pun diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Dalam video tersebut terlihat pelaku berpura-pura berpakaian layaknya jamaah yang akan melaksanakan sholat di dalam masjid. Setelah mundar-mandir dan seluruh jamaah melaksanakan sholat, pelaku pun menggondol motor metik dan kabur ke arah selatan. Rokat selesai rokat pertama, kemudian ada suara munyi sepeda motor dengan gas yang tinggi dan keburu sekali. Akhirnya jamaah setelah selesai, melihat kondisi ternyata memang betul sepeda bit putih, warna putih sudah dicolong oleh mali. Aksi pencurian motor ini bukan yang pertama kalinya, namun sudah berulang kali. Lokasi masjid yang berada di tepi jalan raya dan tidak ada pintunya menjadi penyebab sering terjadinya aksi pencurian motor. Untuk menghindari kejadian serupa, pengurus masjid akan memasang pintu gerbang. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!